Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibaan masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan. Selain itu, Polri juga berhak melakukan mutasi terhadap anggota Polri yang bertujuan untuk menjaga dan mengisi pelaksana tugas dari kepolisian itu sendiri. Dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Karawang Jawa Barat, mutasi Wakapolres dari Kompol Rano Hardianto kini digantikan oleh Kompol Riki Wijaya Muharam yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Sukabumi. Menurut Kapolres Karawang, mutasi pejabat polisian merupakan hal yang biasa, di mana mutasi jabatan anggota kepolisian tersebut untuk mengisi maupun menjaga pelaksanaan tugas yang kosong dan untuk membantu pimpinan kepolisian di Mapolres Karawang untuk bisa membantu menyelesaikan masalah, baik yang ada saat ini maupun masalah yang akan datang. Mutasi di Mapolres Karawang ada dua mutasi, diantaranya penggantian Wakapolres dan penggantian Kapolsek Cilamaya. Kapolres Karawang, AKBP HNDF Kurniawan berharap rotasi mutasi yang dilakukan dapat menjadi hal yang terbaik untuk semua jajaran kepolisian, baik yang sifatnya promosi ataupun demosi. Mutasi di lingkungan Kapolres Karawang merupakan hal yang biasa, karena untuk menjaga roda pelaksanaan tugas dari Kapolres itu sendiri. Kebetulan Wakapolres kami, Komporanun Adianto, lulus seskimen 58, sehingga harus menenggalkan jabatannya, kemudian digantikan oleh Kompor Rigi Marap dari Kores Sukabunga, Kapolres Sukabungi, untuk Kapolsek Cilamaya menjabat Kapolsek di daerah Kores Tabas, Bandung, kemudian digantikan oleh, diisi oleh AKB Sidojo. Ini hal yang biasa untuk tetap menjaga ritme organisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.